Saudara Pemerintah Desa Pulau Geto Kecamatan Merigi Kepahyang salurkan bantuan langsung tunai ke-89 keluarga penerima manfaat secara langsung di awal balai desa. Sesuai PPRES No.104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen dana desa diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut dipergunakan untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19. Seperti yang dilaksanakan Pemdes Pulau Geto Kecamatan Merigi Kepahyang menyeluruhkan BLT pertama tahun 2002 sebanyak 3 bulan dengan besaran uang Rp900.000 yang diterima 89 keluarga penerima manfaat atau KPM. Kegiatan penyeluruhan dilaksanakan di gedung awal balai desa Pulau Geto yang dihadiri camat, bebinsa, babinkan tipmas, pendamping desa, dan seluruh keluarga penerima manfaat. Kegiatan yang dibuka langsung camat Merigi Wahid dan sekaligus memberikan himbawan kepada masyarakat penerima manfaat agar masyarakat mempergunakan bantuan BLT tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia juga sangat mengapresiasi kinerja Pemdes Pulau Geto yang mana desa pertama yang melakukan BLTDD sekecamatan Merigi. Nah, dari beberapa bagian tersebut ini dapat membantu masyarakat yang terlambat COVID dalam hal ini. Nah, kedepannya, semoga program ini dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini desa yang pertama sekali di kecamatan Merigi ya Pak? Dalam kesempatan ini juga saya mengapresiasi Bapak Kepala Desa Pak Nur Siddarsya. Nah, untuk kecamatan Merigi, desa Pulau Geto ini adalah desa yang perdana yang membagikan BLTDD. Dapat saya, desa-desa yang lain segera menyusul. Nah, dengan bantuan ini, saya yakin dan percaya masyarakat sangat terbantu. Sementara Kepala Desa M. Nur Siddarsya mengatakan, kali ini pihaknya menyeluruhkan bantuan BLTDD di desanya secara langsung ke masyarakat penerima manfaat yang berjumlah 89 KPM. Ia juga menambahkan kenapa pihaknya menyeluruhkan bantuan BLTDD di desanya karena tidak tega melihat masyarakat yang mayoritas penerima skuda lanjut usia, berdesah-desahkan, dan banyaknya modal masyarakat untuk menuju lokasi bank penyelurian bantuan tersebut. Selama ini, tahun 2021, kita laksanakan melalui Bank Bengkulu. Namun, saya lihat, kondisi yang penerima BLT di Desa Pulau Gata ini banyak lansia. Lansia yang banyak sakit menahun. Terutama, yang satunya, struk. Dan saya lihat, beberapa tahun yang lalu, kami adakan di Bank Bengkulu, itu banyak pengeluaran-pengeluaran mereka. Pertama, mereka harus mengeluarkan kos untuk biaya ojek. Keduanya, dia sibuk sudah membuka rekening. Namun, hari ini, tepatnya hari Rabu, BLT tahun 2022, Desa Pulau Gata, kami sudah musawarah, sepakat untuk dilaksanakan langsung di balai desa. Dikarenakan, kebocoran-kebocoran itu sangat banyak kalau kita lakukan di luar desa. Salah satu penerima manfaat, Nundung mengatakan, sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Pulau Gata yang telah menyuruhkan bantuan BLTDD secara langsung di desa. Karena lebih cepat dan tidak berdesak-desakan. Dia juga mengatakan, bantuan yang terima akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini bakal digunakan untuk apa? Nah, kebutuhan pokok lah. Terima kasih telah menonton!